Kita bisa berkumpul pada kegiatan monitor Melalui program Bapak Asuh Anak Stunting atau BAAS yang telah dicarangkan oleh pemerintah Kecamatan Pekalungan Selatan berkolaborasi dengan tim pendamping keluarga atau TPK Kadar Posyandu dan TPPKK kecamatan Menyalurkan bantuan paket pemberian makanan tambahan atau PMT kepada balita di wilayahnya Salah satunya di wilayah Kelurahan Jenggot Yang menjadi lokus penanganan stunting Camat Pekalungan Selatan Rusmani Budi Arjo menyampaikan Bahwa pemerintah kota Pekalungan telah membentuk tim percepatan penanganan stunting atau TPPS Baik di tingkat kota, kecamatan hingga Kelurahan Lebih lanjut melalui program BAAS pengumpulan donasi sudah dilakukan sejak 1 November Dan akan disalurkan kepada para balita yang teridentifikasi stunting Penyaluran PMT dilakukan selama 90 hari ke depan Tak hanya memberikan PMT saja TPPS kecamatan Pekalungan Selatan juga berkala memantau tumbuh kembang anak Sebagai informasi jumlah balita stunting di wilayah Pekalungan Selatan berjumlah 28 anak 13 anak di antaranya berada di wilayah Jenggot PMT yang diberikan berupa makanan siap saji yang diolah oleh para kader dapur sehat atasi stunting atau das hat Jenggot Pemenuhan gizi tiap penuh yang disajikan pun sudah disesuaikan Dengan rekomendasi dari tim gizi bus kesempat setempat Program pemerintah mulai tanggal 1 November Selama 90 hari Untuk nilai kecamatan Pekalungan Selatan Sesuai dengan keputusan teman-teman bersama Rapat koordinasi tim TPPS Kecamatan Pekalungan Selatan Penyajiannya oleh dikelola oleh teman-teman dapur dasar Jenggot Sebanyak 28 paket Kemudian didibusikan ke kelurahan Kemudian dibantu oleh tim kelurahan Untuk didibusikan ke sasaran Yang ada di masing-masing wilayah kelurahan Rusmani berharap pemberian PMT ini bisa membantu Memberikan pemenuhan gizi bagi tumbuh kembang anak Selain itu dukungan dari orang tua juga tak kalah penting Untuk memberikan asupan yang dibutuhkan anak Kitana Agna, Petik TV melaporkan Masih, masih ada